Intro Kisah para penghuni gua atau ushabul kahfi yang tertidur selama 309 tahun sebagaimana tertulis dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 9 hingga 26 merupakan salah satu kisah Quran yang juga dikenal luas sebagai kisah seven sleepers di dunia Kristen. Setidaknya terdapat 200 manuskrip yang berbicara tentang kisah ini yang ditulis sejak akhir era antik hingga awal era modern. Sayangnya, tidak banyak yang mengetahui tentang historisitas kisah tersebut, bagaimana ia muncul, lalu kapan, dan dimanakah setting dari kisah ini, dan adakah bukti arkeologis yang mendukungnya. Manuskrip paling tua dari kisah seven sleepers berasal dari Memra yang ditulis oleh Jakob Seruk sekitar abad kelima atau satu abad sebelum Islam. Secara garis besar, kisah seven sleepers dapat dirangkum sebagai berikut. Suatu ketika, Kaisar Romawi Dekius hendak menyelenggarakan sebuah festival bagi Zeus, Apollo, dan Artemis di kota Ephesus. Ia lalu meminta seluruh penduduk kota untuk hadir mempersembahkan sesajian kepada ketiga Tuhan tersebut. Seluruh penduduk pun hadir dalam festival ini, kecuali seorang putra prefek dan tujuh orang sahabatnya. Mereka dengan terus terang menyatakan, tidak akan menyembah ketiga berhala, tetap setia pada keyakinan mereka. Dekius yang sempat menangkap kawanan ini, memutuskan untuk menunda hukuman, dan memilih untuk pergi ke luar kota karena urusan penting. Saat itulah ketujuh pemuda tersebut melarikan diri dari tahanan, dan bersembunyi dari kejaran tentara Romawi di sebuah gua yang terdapat di pegunungan setempat. Sekembalinya dari perjalanan, Raja Dekius segera mencari para pemuda ini dan berencana untuk membunuh mereka. Setelah ia menemukan gua tempat mereka bersembunyi, Dekius pun memerintahkan untuk menembok dinding gua tersebut, agar mereka semua tidak bisa keluar dari dalamnya. Sebelum gua tersebut ditutup, muncul dua orang sofis yang berpikir bahwa Tuhan akan membangkitkan kembali tubuh para pemuda ini. Ia pun membuat sebuah tablet dari timah, berisikan nama-nama dari setiap pemuda, dan alasan mereka bersembunyi beserta waktunya, dan menempatkan tablet tersebut di dalam gua tepat sebelum kedatangan Raja Dekius. Seruk juga menambahkan, bila Tuhan mengutus orang malaikat untuk mengawasi tubuh para pemuda ini saat mereka berada di dalam gua. Bertahun-tahun kemudian, datang seseorang yang hendak membangun sebuah kandang domba di atas bukit. Ia pun mengambil beberapa batu yang digunakan untuk menembok mulut gua tersebut sebagai material pembangunan kandang. Seberkas cahaya pun masuk menyidari isi gua dan membangunkan para pemuda. Salah seorang di antara para pemuda ini, yakni Iam Lika, memutuskan untuk pergi ke kota dan membeli makanan sambil mempelajari berita tentang pengejaran mereka. Sesampainya di kota Ephesus, Iam Lika terkejut, karena ia sudah tidak mengenali lagi kota itu. Dan ketika ia hendak membayar makanan yang dibeli, para penduduk pun memaksanya untuk menunjukkan gua tempat ia bersembunyi. Karena yakit, Iam Lika telah menemukan harta karun. Tapi setelah seorang sofis mengenali koin yang digunakan Iam Lika untuk membayar makanan, ia pun menyadari betapa lama dirinya dan kawan-kawan tertidur di gua itu. Kabar penemuan orang dari masa lalu ini pun tersebar luas, sehingga membuat uskup setempat untuk memberitakan penemuan ini ke Raja Theodosius II yang segera datang ke Ephesus untuk melihat sendiri keajaiban tersebut. Sang Raja pun masuk ke dalam gua dan membaca tulisan yang terdapat di atas tablet timah. Menyadari kebenaran kisah Iam Lika, Theodosius membujuk para pemuda untuk kembali ke kota Ephesus karena ia akan membangun sebuah kuil di atas gua mereka. Para pemuda menolak permintaan Sang Raja dan memilih untuk tinggal di tempat di mana tubuh mereka seharusnya berada. Meskipun narasi Seven Sleepers berasal dari dunia Kristen, tapi sejumlah sarjana menemukan kisah-kisah lain yang memiliki motif serupa yang jauh lebih tua. Pertama adalah kisah Epimenides yang tertidur selama 57 tahun di sebuah gua suci milik Zeus di kereta yang muncul dalam Life and Opinion of Eminent Philosophers karya Diogenes Laertius di abad ketiga. Laertius menyatakan sumber dari kisah tersebut adalah Theophampus yang hidup pada abad keempat sebelum masehi. Kisah berikutnya adalah kisah Abimelech yang tertidur selama 66 tahun di Empat Baruch pada awal abad kedua. Dalam kisah ini Abimelech juga dikisahkan tertidur panjang setelah memetik sekeranjang buah arah. Ketika terbangun, ia segera pergi ke Yerusalem untuk menemui ayahnya Jeremia. Namun Abimelech kebingungan karena kota tersebut telah banyak berubah. Di sana ia bertemu dengan seorang tua yang menyatakan bahwa ayahnya dan para penduduk kota telah ditawan oleh bangsa Babylonia. Mendengar perkataan si orang tua, Abimelech tertawa tidak percaya sambil menceritakan kisahnya yang memetik buah arah. Si orang tua ini lalu menyatakan bahwa Abimelech adalah orang yang baik sehingga Tuhan tidak memperlihatkan kancuran kota Yerusalem kepadanya. Selain kisah ini, juga terdapat dua kisah lain yang memiliki motif serupa. Kisah pertama adalah kisah Takso dan tujuh orang anaknya yang melarikan diri ke sebuah gua untuk bersembunyi dari kejaran Raja Herod. Saat pasukan Romawi menemukan gua persembunyian mereka, satu keluarga ini kemudian memilih bunuh diri ketimbang menyerahkan diri kepada tentara Romawi. Kisah kedua adalah kisah seorang perempuan Yahudi dengan tujuh orang anaknya yang muncul dalam dua makhabis. Dalam kisah ini, sang raja memenjarakan keluarga tersebut dan memaksa mereka untuk memakan babi. Ketujuh orang putra si ibu menolak perintah raja dan lebih memilih mati ketimbang melanggar aturan agama. Raja Antiochus kemudian marah dan mulai menyiksa ketujuh orang saudara ini satu persatu di hadapan ibu mereka hingga tewas. Pada tahun 1926, tim arkeologi dari Institut Arkeologi Austria menemukan reruntuhan Basilika Seven Slippers yang dibangun di atas sebuah gua. Situs kuno ini terletak di lereng bukit sebelah timur dari Panayirdat, kota kuno Ephesus, Turki. Setelah penemuan tersebut, tim kemudian melakukan ekskavasi yang berlangsung antara tahun 1927 hingga 1930 dan dikepalai oleh Franz Miltner. Di sana, para arkeolog menemukan lebih dari 2.000 lampu tanah liat yang berasal dari abad ke-4 dan ke-5. Di bagian utama dari situs ini terdapat sejumlah kuburan tempat ketujuh Seven Slippers dimakamkan. Berdasarkan penelitiannya, Miltner menyimpulkan bila gereja yang berada di atas gua benar-benar dibangun pada akhir masa pemerintahan Theodosius II sekitar tahun 448. Dan dengan demikian, legenda Seven Slippers memiliki dasar historis yang kuat. Temuan Miltner ini kemudian diperkuat oleh Ernest Honigman yang memberikan interpretasi menarik tentang kelahiran kisah Seven Slippers. Menurut Honigman, kisah Seven Slippers dilatar belakangi oleh penyebaran doktrin heretik Eutychianisme yang disebarkan oleh Theodor of Aegei. Doktrin ini menyatakan bahwa kebangkitan tubuh itu tidak ada. Pada saat yang bersamaan, uskup baru Ephesus pada saat itu, yakni uskup Stephen, tengah mengalami krisis legitimasi akibat tindakan tidak terhormatnya yang menurunkan dan memenjarakan Basianus, uskup Ephesus terdahulu. Maka ia pun mengarang dan menyeberkan kisah menakjubkan mengenai Seven Slippers yang membuktikan bahwa kebangkitan tubuh itu nyata dan doktrin heretik Eutychianisme adalah salah. Honigman tidak menjelaskan bagaimana uskup Stephen meyakinkan khalayak dengan rencananya tersebut. Barangkali ia menemukan sejumlah mayat dalam kondisi terjaga di dalam gua atau menampilkan tujuh orang kepada penduduk Ephesus yang mengaku berasal dari era Decius dan menyebutnya sebagai bukti mukjizat ilahi. Apapun itu, rencana Stephen berjalan sukses dan ia mampu mencegah penyebaran paham Eutychianisme di Ephesus sekaligus mengeksploitasi kisah ajaib ini untuk meningkatkan reputasinya di kalangan pejabat gereja. Hal ini bisa dilihat dari pujian yang diberikan oleh Paus Leo dan Kaisar Theodosius II. Selain itu, uskup Stephen juga memperoleh 200 keping emas setiap tahun dari kas gereja yang digunakan untuk membangun sebuah basilika di atas gua Seven Slippers. Di kemudian hari, kejahatan uskup Stephen terkuat sehingga pada konsili Ephesus II di tahun 451 ia diturunkan dari jabatannya sebagai uskup kota tersebut. Reputasi buruk Stephen inilah yang membuat pihak gereja menghapus namanya dalam kisah Seven Slippers. Meski demikian, kisah Seven Slippers yang telah menjelma menjadi legenda populer tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari master plan untuk menjadikan kota Ephesus sebagai pusat ziarah kebangkitan mulai dari St. John, Seven Slippers hingga Maria Magdalena yang menjadi saksi bagi kebangkitan Isa atau Yesus menjelang hari akhir. Menurut Albrecht Berger, kisah Seven Slippers lambat laun mulai menggeser pusat pemujaan martir Yahudi dalam kisah Takso dan seorang ibu yang kehilangan tujuh orang anaknya yang kerap dikunjungi oleh para peziarah Kristen dan Yahudi. di kemudian hari ketiga legenda mulai tercampur baur di tengah masyarakat yang menyebabkan banyaknya lokasi dari gua tempat tujuh pemuda yang tertidur. Mulai dari Ephesus di Turki, Absus di Syria, dan Magarod El-Kahfi dekat aman di Jordania. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!